Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan Banyiko Channel Gimana kabar kalian bosku? Semoga selalu baik-baik saja ya bos ya Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan ke kalian Kekurangan kalau kita memelihara aquascape udang hias ya Mas Bro ya Lebih terutama kalau kita hanya memiliki udang hias di dalam aquascape kita Ini saya temui, mungkin saya baru sadari adalah Ketika saya akan melakukan water change Ternyata saya temukan yang namanya jentik nyamuk Mas Bro ya Seperti ini nih, kalian coba lihat Nah ini, ini kalau sampai tidak ketahuan Mas Bro Mungkin rumah kalian akan menjadi sarang nyamuk ya Mas Bro ya Sarang nyamuk kemudian yang lebih bahayanya lagi akan menimbulkan DB ya Mas Bro ya Yang mengakibatkan orang yang ada di rumah bisa terjangkit, penyakit ya Mas Bro Nah kekurangannya kalau kita memiliki aquascape yang hanya ada udang hiasnya Mas Bro Ini tidak akan dimakan karena memang udang hias ini lebih condong makan sisa-sisa dari daun yang mati Kemudian pelet ikan ataupun seperti alga gitu ya Mas Bro ya Sedangkan musuh alami dari si jentik nyamuk ini itu adalah ikan Mas Bro ya Bukan udang seperti ini, melainkan ikan Nah ikan ini adalah ikan sakit Tujuannya tadi saya ingin masukkan ke sini supaya bisa makan jentik nyamuk Tapi ternyata tidak bisa dia Mas Bro ya Dia tidak suka sama jentik nyamuknya Kemungkinan besok saya akan ganti ikan ini dengan ikan-ikan yang lain Seperti yang ikannya lagi di samping ini Mas Bro Nanti saya akan kasih satu supaya nanti si jentik nyamuk ini itu akan hilang Nah ini baru saya sadari tadi sore Dan saya punya dua solusi Kalau misalkan ada jentik nyamuk seperti itu Supaya tidak terjadi lagi Pertama yang kalian bisa lakukan Nanti yang akan saya lakukan juga adalah Bisa kita kasihkan filter ya Mas Bro Karena di tank ini Tank yang ukurannya hanya 30 cm ini Itu sama sekali tidak menggunakan filter ya Mas Bro Saya hanya menggunakan bakteri starter saja Ini tidak ada filter yang mengakibatkan ria-ria air ini Seperti ini Mas Bro ya Itu nanti si jentik nyamuk atau si nyamuk sendiri itu tidak mau dekat Mas Bro Tapi kalau misalkan tenang Itu nanti nyamuk akan suka hinggap di sini Dan menjadikan jentik nyamuk hidup ya Mas Bro ya Kedua Kalian bisa tambahin yang namanya Ikan yang agresif terhadap jentik nyamuk Seperti ikan gupi, ikan neon tetra Itu nanti bisa memakan jentik nyamuk Kalau misalkan mereka memang menghinggap di dalam aquascape untuk udang hias Contoh dari aquascape yang bebas dari jentik nyamuk itu seperti ini Mas Bro Nah Ini adalah contoh dari aquascape yang sama sekali tidak ada jentik nyamuk yang berani masuk ya Mas Bro ya Karena pertama Di sini ada filter UGF yang menimbulkan ria air seperti ini Jadi nyamuk pun males untuk menghinggap di sini Mas Bro ya Takut tenggelam seperti itu Dan ada pun jentik nyamuk itu tidak akan tenang Kalau misalkan ada aliran arus seperti ini Dan yang kedua yang paling vital adalah Di sini itu tempat dari ikan-ikan agresif Mas Bro Ikan manfish ini paling suka sama yang namanya nyamuk Mas Bro Jadi kalau dia hinggap langsung disergap Mas Bro Coba lihat seperti ini Mas Bro Ini biasanya saya kasih pakan itu langsung dilahap habis ya Mas Bro ya Jadi jangan kan jentik nyamuk ada gitu ya nyamuknya baru nempel aja udah disergap ya Mas Bro ya Itu kelebihan kalau kita punya yang namanya ikan untuk pembasmi jentik ya Mas Bro ya Bisa kalian pakai Gupi Bisa pakai neon cardinal yang udah ukuran gede Mas Bro Amandaya juga boleh Tapi kalau misalkan kalian pakai manfish itu jangan kasih udang Mas Bro yang ada Udang kalian akan jadi cemilan Mas Bro ya Itulah kelemahan dari aquascape yang hanya mengandalkan udang hias saja di dalam aquariumnya Jadi kalau kalian memelihara udang hias seperti ini Mas Bro Saran saya gunakanlah filter yang memang menimbulkan ria air dan ditambahkan dengan tankmate Entah itu ikan gupi, ikan neon tetra atau amandaya itu juga boleh Itu nanti akan mengurangi terjadinya jentik nyamuk yang akan bisa menimbulkan penyakit bagi pemiliknya Semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian, buat kita semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam Banyaku Channel